Alhamdulillah, berjalan dengan lancar, ini kerja keras dari para kader kami, Ketua ART, Ketua RW, kader Jasa Wisma, kader TKK, kader Jumantik, LMK, FKDM, yang semua menghimbau warganya untuk meraksanakan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah, tadi saya lihat di buku tamu yang terdapat sudah 140 uang. Targetnya berapa, Pak? Target sehari 150. 150? 150, ya. Kalau persentase, kita masih, karena kansia kita sebanyak 3.196, saat ini baru 1.200. Itu pun karena kita baru seminggu ini kerjanya. Oh, baru seminggu? Iya, sebelumnya ada buku sesmas mereka. Buku sesmas mungkin kurang sosialisasi, ya. Tapi Alhamdulillah, setelah seminggu ini kita kerja keras, sampai tanggal 31 Maret nanti, insya Allah bisa mencapai sekitar 80-90 persen. Ya, karena kendalanya, ya, ada hoax, ya. Hoax yang di masyarakat yang menyesatkan, akhirnya masyarakat Albu Raghu. Harapannya tentunya saya berharap semua warga lansia di Pinang tetap melaksanakan vaksinasi agar terhindar dari COVID-19 ini. Ya, Alhamdulillah, sudah merasa rega, ya. Kemudian juga sudah tidak ada rasa kekhawatiran, walaupun masih tetap puas pada, ya. Terhadap apa namanya, pandemi COVID-19 ini. Selain di observasi ini, Pak, apa nih? Ada keluhan apa atau gimana, Pak? Selama ini tidak ada masalah, ya. Baik-baik saja sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih.